Pemisah, terus setiap jalan-jalan dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya dan Nah, sekarang saya berada di kota daerah Bahsire, kota Banjar Masin Bahsire, Banjar, luar biasa sekali ini tempat yang sepertinya jalan-jalan dipakai Hantu Banyu atau hantu air merupakan satu dari lima hantu yang paling menakutkan di Kalimantan Sesuai dengan namanya, sosok astrol ini menghuni sungai-sungai maupun danau Salah satu daerah yang paling banyak dihuni oleh hantu Banyu adalah kota Seribu Sungai, Banjar Masin Oleh karenanya, di kota ini sangat dianjurkan untuk tidak berenang jika hari telah petang Kabarnya, berbagai kecerakaan air seperti perahu klotok yang terbalik Orang tenggelam hingga orang hilang merupakan pula dari hantu Banyu yang meminta tumpang Menurut kesaksian warga sekitar, seluruh sungai yang ada di kota Banjar Masin ini dihuni oleh beragam jenis makhluk gayet Akan tetapi, sungai Martapura lah yang terhitung paling banyak memakan korban jiwa Sejak dulu, sungai Martapura ini sering memakan korban Jadi, ketika anak-anak ataupun orang tua yang biasa mandi di sini, mandi di tepi sungai ini Sering tenggelam, kayak gitu Pernah ketika itu, tahun saya ingat, tahun 90-an, itu terjadi ada dua orang yang berenang Tiba-tiba, dua orang itu kan, ada salah satu dari dia itu, tenggelam Seperti ada yang menarik, kayak di bawah Jadi, satu orang itu selamat cepat-cepat ke tepi, kayak gitu Setelah dua hari, dua malam, baru ditemukan Itu pun setelah kita mengadakan semacam ritual itu Ketika saya naik, kalau di sini kan kapal mesin itu namanya kelotok ya Suatu ketika saya yang hampir maghrib, kayak gitu, senjak itu Sore itu, saya kan naik, naik kelotok itu Ternyata, tiba-tiba mesin kelotok itu sih sudah hidup Tapi, tidak mau jalan gitu loh Jadi, kita tidak tahu, loh kenapa ini terjadi seperti ini Setelah, saya juga panik, kenapa nggak bisa jalan Padahal kan hari sudah hampir senjak, hampir malam, kayak gitu ya Tapi, setelah, setelah dua jam Baru, baru mesin itu bisa, imusasi tap hidup baru bisa dijalankan, kayak gitu loh Kelotoknya itu Ternyata, hari itu, kapal saya itu ternyata ada yang menjalani, kayak gitu loh Salah satu kawasan sungai Martapura yang paling angker adalah daerah jembatan Basiri Pada saat membuatkan jembatan ini, konon banyak pekerja yang menjadi korban jiwa yang meninggal secara misterius Hal tersebut membuat para pekerja lain yang mau mau bekerja karena takut hal serupa akan menimpa diri mereka Walaupun jembatan ini sudah berdiri kokoh, namun ternyata sungai ini masih meminta tumbal nyawa manusia Banyak tragedi kecelakaan dan aksi bunuh diri terjadi di tempat ini Rekaman kejadian mencegah tersebut pun menyesalkan teror mengerikan bagi warga sekitar Banyak sekali sosok bentayangan yang menghantui pengguna jembatan seolah mencari korban tumbal selanjutnya Konon, sungai Martapura ini dikuasai oleh sosok wanita bermata merah menyeramkan Yang kadang tampak muncul di permukaan sungai dan kembali menghilang Hingga kini tidak ada yang tahu siapakah sosok penebar teror di sepanjang sungai Martapura sebenarnya Akan tetapi menurut mitos yang beredar, sosok inilah yang dipercayai sebagai peminta tumbal penunggu sungai Martapura Akankah tim Misteri Tukul berhasil mengungkapkan jati diri sosok tersebut? Abang pergi! Wanan! Ada, ada, ada... sini! Ada, ada... alhamdulillah ya Allah ini ada energi yang tersisa luar biasa ini tadi melukisnya gimana waduh waduh ternyata bener-bener ini ternyata ketika saya lebih lanjut saya ketemukan memang bener kata Pak Yassin ini Tanto Banyu yang memang sering mengadu domba mengadu domba sempat mengadu domba saya sama Pak Yassin tadi sempat berantem mas tapi salah satunya masuk ke energi ke saya dan salah satunya masuk ke Pak Yassin jadi domba akhirnya saya sempat berantem tapi saya cepat tanggap saya coba mawas diri pasti juga istighfar ya akhirnya yaudah kita nitalisir dan terakhir mas tukul tadi masih tak susah saya sampai di Amal Andini lagi jalan mau nyari makanan untuk kru itu ternyata disampai nyangkut ada rame-rame ada apa lari-lari ini sebetulnya ada apa dengan hantu Banyu ini Pak Yassin ini Pak hantu Banyu memang dikenal sudah cukup lama jadi ada yang berbentuk seperti perempuan ada yang berbentuk seperti laki-laki bahkan ada yang berbentuk seperti minatang yang terkadang setiap tahun itu ada makan korban dan yang cukup banyak saat itu tahun 2014 kemarin pas waktu hari da'idul fitri itu hampir satu klotok gitu klotok ya sebutan transportasi di Banyu Masin yang waksuneng itu hampir satu klotok mati semua masalah satu klotok betul banget berapa ada sekitar 14 orang tahun 2000 seingat saya 2008 sebetulnya apa yang sering terjadi di sungai Matapura ini Pak ya kebetulan yang ada makan korban seperti di Matapura daerahnya ya di samping disini orang nyebut Pulau Kambang Pak ya Pulau Kambang kemudian ada di daerah jembatan Basiri itu diantaranya yang sering ada makan korban mengapa saya katakan disini sampai Tang Soleh mampu menggambarkan masuk ke antara yang sepuntal untuk menggambarkan ini memang kita pada saat ini berada di pinggiran sungai Matapura sungai Matapura sepuluh sekali itu Matapura mungkin sekitar 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 3 meter atau 4 meter disini sungai Matapura kita tahu Matapura dengan batuk matanya satu icon yang Banjarmasin ya mas ya ini penasaran sepertinya boleh kita menuju langsung ke sana boleh Pak Yassin nah misalnya Mr. Tukul jadwal dimanapun Anda berada dari dunia nyata mampu dari gadis seorang semesta yang indah itu seperti apakah sungai Matapura yang koron terkenal luar biasa dengan misterinya itu terlebih Mr. Tukul jadwal jadwal ishing terutə mantapun PEMRA tiene saya jajah fah yang besar Terima kasih telah menonton!